Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini berita ya kita luruskan dulu berita dulu ini ini kayaknya perlu diluruskan berita-berita ini ya saya bacakan dari media onlinenya galamedianews.com ya di sadur dari galamedianews.com dengan judul nah ini ada judulnya nih kawan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ya cek faktanya kita cek Hai galamedia Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK baik Hai kabar itu semula muncul dalam sebuah video di YouTube yang menyebut bahwa Anies Baswedan resmi ditetapkan sebagai tersangka waduh video tersebut dibagikan oleh sebuah akun YouTube pojok dunia Oh akun YouTube pojok dunia berdurasi berdurasi eh 8 menit nah ini 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 durasinya nih ini kawan buah nah ini bahaya juga ini kalau begini kawan yang saya perlihatkan dulu ya Nah ini dia beritanya ini ini video tersebut dibagikan oleh sebuah akun YouTube pojok dunia berdurasi 8 menit nah disaat dikada disana judulnya resmi jadi tersangka Anies tak bisa mengelak penyidik temukan ini demikian narasi dalam video baduh coba kita luruskan dulu nih kok ada berita-berita gitu ya Melansir laporan antara pada hari Kamis 23 September 2021 video tersebut mulai muncul sejak Rabu 22 September 2021 dan sudah diputar oleh puluhan ribu kali dan ratusan komentar lantas apakah bonar Anies Baswedan yang ditetapkan sebagai tersangka antara menyebut bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada video tersebut ternyata sama sekali tak membahas penetapan tersangka terhadap Anies video itu hanya menjelaskan ihwal pemeriksaan yang dilakukan KPK pada selasa terkait kasus korupsi tanah dimunjul DKI Jakarta seperti diketahui Anies Baswedan memenuhi undangan KPK pada selasa 21 September 2021 kemarin untuk memberikan keterangan sebagai saksi ada pun dalam pemanggilan terhadap Anies itu ia dimintai keterangan terkait tersangka dirut perunda pembangunan Saranajaya Yuri Corneles Pinontoan dengan demikian informasi yang beredar soal Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka adalah hoax nah itu kawan jadi ternyata ya yang beredar ini berita ini itu hoax ya jadi tidak sesuai dengan fakta nah disini saya sampaikan dihadapan saudara-saudaraku Mari ya kalau kita menyampaikan informasi sesuai dengan fakta karena ini kan viral ini bahwa Pak Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka namun ternyata setelah dicek-dicek nah tidak ada yang tersangka tidak tersangka dan ini anehnya banyak yang begini-begini yang nonton ya kan jadi sekali lagi kepada saudara-saudaraku ya agar lebih bijak lagi menyampaikan informasi yang aktual kawannya eh biar selalu sehat jiwa kita dan disini selalu saya juga berpesan jika ada perbedaan pendapat ya jika ada perbedaan pendapat di media sosial tolong hindari mencaci memaki menghina menjeleka merendah merendahkan eh hindari itu kawan kalau tidak tahu lebih baik bertanya ya yang tahu pun berikan jawaban nah biasanya pun disini orang sudah berusaha menjawab tapi juga belum paham-paham ya sudah jangan lanjutkan diskusi siapa tahu ada saudara kita sudah dikasih pemahaman tetapi tetap aja tidak paham-paham dan atau mungkin tidak mau paham ya karena sudah eh begitu ya sudah nggak usah lanjutkan diskusi yang paling intinya adalah saya katakan jika berbeda pendapat tolong jangan saling menghina jangan mencaci jangan memaki ya ini selalu saya sampaikan di video-video saya Hai karena terkadang saya juga ngasih informasi kepada saudaraku nah itu informasi kalau saya ngasih informasi ada yang saya tidak tahu saya juga kadang bertanya baik kepada netizen kepada siapa karena apa dengan bawah banyaknya jawaban yang saya dapat secara pribadi ya apakah itu jawaban itu berbeda-beda pro kontra itu sebenarnya secara tidak langsung ilmu kita wawasan kita itu bertambah bertambah karena tidak sedikit di channel saya ini saya dapat ilmu banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat Hai itu Hai karena apa saya yakin setiap orang itu pasti punya kelebihan dan pengalaman nah disitulah saya terbiasa itu memancing orang itu bertanya atau menjawab Hai Nah kalau misalnya berbeda pendapat dengan saya saya langsung interveksi diri Apakah saya yang saya sampaikan itu benar atau dia yang benar itu itu interveksi diri dan terus mencari jawaban Nah kalau ternyata saya memberikan pendapat atau jawaban dan itu referensinya ada dan banyak yang menguatkan nah terkadang itu saya sampaikan Oh ini saya dapat dari sini ilmunya saya dapat dari sini karena tidak ada boleh satu orang pun boleh mengklaim dirinya itu paling pintar paling hebat paling segalanya tidak ada ya karena manusia itu punya kelemahan punya kekurangan baik dari segi apapun dari segi pengalaman dari segi keilmuan dari segi pengetahuan dan lainnya tidak ada manusia yang sempurna nah dari ketidaksempurnaan kita masing-masing inilah semoga bisa saling melengkapi tidak ada yang merasa Oh saya lebih pintar saya lebih hebat saya lebih baik kalau ada yang mengaku begitu bahwa ini orang yang susah eh diajak diskusi karena pasti akan minta selalu menang sendiri ya kan pasti dia akan merasa dirinya Wah saya yang paling benar Nah karena kebenaran itu terkadang ada kebenaran yang disopakati dan ada kebenaran yang dari hasil pemikiran setiap orang dan jadi tidak bisa juga disalahkan kawan jadi sekali lagi ayo Mari kita sampaikan info-info yang terbaik begitu pun saya kalau ada info mungkin yang ternyata itu eh kurang tidak benar dan kurang benar Oh saya selalu minta masukkan untuk apa biar sehat jiwa kita sewat raga kita sehat pikiran kita sehat hati kita kawan ini saja terima kasih tetap semangat Hai jaga persatuan Indonesia dan kari harga mati bineka tunggal ika Pancasila ideologi negara kita merdeka Allahuakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya merdeka merdeka